Intro Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana Kali ini kita akan bahas Pilih Mana Hambali Tolif berkarya di Liga Eropa atau Liga Indonesia Pernah mendengar nama Muhammad Hambali Tolif? Hambali diulang tahunnya ke-18 Yakni 20 Juni 2019 Mencetak gol untuk Lokomotiva saat melawan NK Karlovak Dalam laga persahabatan Video ini menjadi viral di tanah air Dan ternyata Hambali sedang melakukan masa trial Di sebuah klub di Kroasia Walaupun baru berumur 18 tahun Perjalanan Hambali ke Eropa bukan jalannya yang singkat Ia telah ditempah di pendidikan dan lapangan Sebagai bekal ke Eropa Hambali kelahiran Makassar dan mengawali pendidikan Yang berlatih di SSB Bayangkara Tiga raksa soccer school binaan keluarganya Dan kemudian bergabung dengan tim nasional Indonesia Untuk berlaga di beberapa kejuaraan internasional Seperti ASEAN Football Championship dan ASEAN School Games Setelah dari SKU Ragunan Hambali bergabung dengan Sriwijaya FC selama 6 bulan Dan kemudian bergabung dengan Persela Lamongan Nama Hambali di dunia sepak bola Mengemuka saat dia bermain sebagai gelandang muda Lasker Joko Tingkir Persela Lamongan Di Liga 1 2019 Saat gol indahnya berhasil menembus gawang arema FC Meski sebelumnya sejumlah prestasi sepak bola Sudah pernah diarai Pada 2017 Bersama tim nasional Indonesia Ia pernah mengantongi runner-up di Asia School Football U18 Championship 2017 di Iran Dan bertanding di beberapa negara lainnya Kini Hambali menjalani trial di NK Lokomotiva Jagreb Liga Kroasia Nah, menurut kamu Apakah Hambali sebaiknya fokus di Liga-Liga Eropa Atau di Liga Indonesia ya guys? Dan Tambahkan alasannya ya guys Semoga dibaca Hambali ya Komen kamu Terima kasih Merdeka Terima kasih 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 Terima kasih